Intro Hai, sab 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 Kali ini adalah Berkah Pandemi episode kedua Episode pertama, gue sudah melihat banyak respon positif Bagi malah menonton, gue kasih card di atas, silahkan di klik Itu adalah Berkah Pandemi di episode pertama Banyak sekali cerita luar biasa yang gue bacakan Termasuk cerita dari sahabat gue Dion dan juga Fiona Nah, kali ini gue punya beberapa followers Atau juga subscriber yang sudah DM ke gue Dan ceritanya sudah gue baca Dan gue rasakan bahwa ini cerita yang sangat menyentuh Dan bisa untuk mengubah mindset kita Di masa-masa berat seperti ini Dan juga ada yang spesial dalam vlog ini Yaitu ada sahabat gue, Reza Rahadian Yang khusus menulis cerita berka pandemi Dengan tulisan tangan Oke, kita mulai cerita yang pertama Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Cerita yang pertama gue dapat dari Elsa Kasia Halo kok Robert Aku mau membagikan cerita berka pandemi ini Aku bersyukur banget Banyak sekali berkat yang justru aku rasakan Selama masa pandemi ini Mulai dari aku pindah kerja ke tempat yang lebih baik Dan lebih menunjang tepat sebelum pandemi ini terjadi di Indonesia Sehingga walaupun aku full work from home Sejak Maret hingga sekarang Tapi perusahaanku tetap dapat men-support secara salary Dan tidak ada pemotongan sedikit pun Dan di tengah pandemi ini juga Tuhan mengizinkan aku Untuk merasakan terkena virus COVID-19 Sehingga mengubah mindset aku dan keluarga Bahwa COVID tidak semenyeramkan itu Tapi aku bisa survive Dan sembuh total dari COVID-19 Dan di tengah sakitku Juga pekerjaan aku dapat terus berjalan tanpa gangguan Banyaknya support yang lebih lagi dari orang-orang terdekat dan sekitarku Dan lewat pengalamanku Aku dapat bagiin kesaksianku ke banyak orang Kalau penyertaan Tuhan sungguh sempurna Setelah sembuh dari COVID Aku juga dapat beraktifitas Bahkan mengeksplore bakatku lebih lagi Salah satunya Aku bisa memulai bisnis kecil-kecilan Brownies dan cookies Yang bermula dari hobi baking selama pandemi ini Hubungan dengan keluarga ku juga semakin dekat Dari yang sebelumnya sama-sama sibuk kerja Akhirnya Buatku Pandemi ini sangat spesial Yang mungkin buat banyak orang Membawa musibah Tapi buatku Membawa berkah yang luar biasa Wah Elsa Keren Selamat Kamu sudah sembuh dari COVID-19 Kamu menjadi pribadi yang lebih kuat secara genetik Dan juga Mungkin kamu dapat menjadi pribadi yang lebih kuat lagi Secara mental Karena kamu sudah merasakan hadirat Tuhan di hidup kamu Lewat cinta dan juga kepedulian yang diberikan oleh teman-teman Orang sekitar dan juga keluarga kamu Saya senang dengernya dari cerita kamu Dan saya doakan agar kamu terus sehat Dan juga terus dapat mengedukasi Dan juga memberikan keseksihan kamu Ke orang-orang lainnya Selanjutnya Mega Mega bercerita Hai Korobet Saya Mega Saya seorang pengajar di salah satu sekolah di Bintaro Awal cerita Saya sudah di rumah sejak 18 Maret Hingga sekarang atau work from home Atau learning from home Saya pikir COVID-19 ini sebagai musibah Satu Mungkin karena mau tidak mau kami harus menerapkan belajar dari rumah Mempersiapkan semua bahan ajar Presentasi Meeting dan lain sebagainya secara online Meski merasa kurang puas Kalau di depan laptop Musibah COVID-19 kenapa? Dua Acara sekolah seperti Annual Performance Dan Farewell Day Harusnya diadakan bulan April Lalu reschedule di bulan Juni Akhirnya Pihak yayasan sekolah memutuskan untuk didiadakan acaranya tahun ini Karena dari pihak vendor gedung Juga memberikan penjelasan Bahwa belum memungkinkan keadaannya untuk anak-anak Sedih sih Melihat bagaimana anak-anak sudah sangat semangat dan antusias Untuk menyambut acara ini Yang ketiga Saya yakin Cerita saya yang ketiga sebagai karyawan Pasti juga mengalami Bahwa ada pengurangan gaji Yang besarnya pun berbeda-beda Ada yang 25% 30% Bahkan teman saya yang bekerja di bandara 75% potongan gajinya Dan juga ada gaji di cicil Kalau saya Di dua bulan awal Alhamdulillah masih aman Tapi di bulan ketiga Saya tidak menghitung lagi Berapa persen potongan gaji saya Karena yang saya lihat Hanyalah gaji pokok Tapi tetap Harus bersyukur Di keadaan seperti ini Masih dapat menerima pemasukan Saya tidak ingin Melihat kekurangan saya Karena di luar sana Pasti ada yang lebih kurang Dari saya Kalau yang di atas Tidak enaknya dari musibah Sekarang saya ingin cerita dari berkah pandemi Yang pertama Menjadikan saya dan pengajar lainnya Jadi ikut belajar sistem belajar jarak jauh Mempelajari hal baru Mengenai teknologi lebih jauh lagi Atau zoom Yang kedua Banyak waktu yang dihabiskan di rumah aja Nggak ngeluh macet-macetan di jalan Nggak ngeluh nunggu KRL yang nggak sesuai dengan jamnya Yang ketiga Menjadikan saya banyak eksperimen di dapur Mencoba berbagai masakan baru Bikin kue Bikin camilan Yang ternyata hasil Kerajinan di dapur Selama di rumah aja Menghasilkan uang tambahan Karena dari beberapa masakan Yang saya bagikan ke tetangga Ternyata mereka suka Dan jadi banyak yang order Camilanku Mega Yang kamu rasakan Juga banyak dirasakan orang ya Yang tadinya di rumah Terus nggak ngapa-ngapain Masak, baking Kemudian bisa Nge-vlog kayak saya Saya tadinya seminggu sekali Jadi saya sekarang seminggu dua kali Ya itu kalau kita punya mindset Bahwa Diam Bukan berarti berhenti Diam di rumah Berarti Bisa dapat mengeksplor hal-hal yang lain Dengan tetap produktif Cerita ketiga dari Lius Halo bro Robert How are you? Semoga selalu baik ya Di masa pandemi ini Di sini Gue mau cerita sedikit Mengenai berkah pandemi Yang gue dapat Saat stay at home di rumah Maybe Ini cerita biasa Tapi sangat berharga For me and my wife Kita married almost 3 years Dan kita mencoba terus Untuk dapat baby Dengan segala positive thinking Dan usaha real Selama ini However Di masa stay at home ini Maybe kita lebih relax Dan nggak capek tubuh kita Karena di rumah terus Kita lebih intim Dan finally Pertanggal 19 Mei Kita dapat good news My wife Is officially pregnant Oh my god Ini betul-betul jadi oasis Di tengah pandemi ini Dan kita berdoa terus Semoga lancar-lancar saja Sampai kelahiran nanti Hehehe Yang kedua Dikalah normal Gue ada bisnis kecil-kecil Di bidang kontraktor So Yang pasti banyak di luar rumah Dan luar kota Di kala pandemi ini Semua pekerjaan stop Dan kita semua stay home Di saat pandemi inilah Gue betul-betul punya kesempatan Dan waktu untuk belajar Dan mulai terjun di saham Bukan aji mumpung Tapi betul-betul belajar Bukan hanya profit dari saham Tapi betul-betul keinginan gue Untuk belajar mengenai dunia saham Dan hokinya Gue terjun di bulan Maret Which is Itu bottomnya IASK sih Jadi lumayan Sekarang ada hasil Sedikit-sedikit Hehehe That's it bro Robert My friend Di story boleh diceritakan Ke orang-orang Atau tidak Anggap saja gue sharing cerita Bahagia ke temen gue sendiri Even kita belum pernah kenal Thank you bro Robert Keep inspiring And take care always Wah Gue sering banget Gue sering banget Jadi Sebenernya banyak ya Masalah-masalah yang dihadapi Oleh pasangan muda Sekarang susah punya anak Gue gak tau Apa karena makanan Apa karena stress Apa karena polusi Atau karena Hal-hal lain ya Gak ada waktu Tapi gue sering banget Kalau misalnya Tuhan Akhirnya memberikan Buah hati kepada kalian Lius dan juga istri Gue doakan agar Proses kehamilan yang berjalan dengan lancar Proses kehamilan yang juga berjalan dengan lancar Ini cerita Dari Bill Hai bang Aku mau sedikit share Soal kisaku Di berkapan demi Aku gak yakin Harus mulai dari mana Tapi aku akan berusaha Menceritakan dengan Tidak bertele-tele Sebelumnya Perkenalkan Nama asliku Amira Bill Kiss Biasa dipanggil Amira sama teman-teman Atau Bill sama family Aku mahasiswa Di salah satu Universitas negeri Jogja Aku tinggal di Jogja Sama kerabat Sementara orangtuaku Wicis udah cerai Sejak aku sekolah dasar Tinggal jauh dari aku Ayahku dan istrinya tinggal di Bogor Sementara mamaku ada di Semarang Balik ke orangtuanya Kebetulan Aku sejak sekolah dasar Gak pernah tinggal sama orangtuaku Jadi aku benar-benar Gak mengenal baik Satupun dari mereka Bahkan hampir tiap lebaran Atau tahun baru Aku males banget Buat pulang ke rumah Karena mereka cerai Jadi aku ada semacam Jadwal kepulangan gitu Kalau tahun baru Aku pulang ke Depok By the way Ayahku sama istri baru Pindah ke Bogor Beberapa waktu Sebelum corona datang Sebelum yang mereka tinggal di Depok Dan tiap lebaran Aku pulang ke mama But here I am Anyway Talking about berkapan demi Yang awalnya aku lihat Sebagai musibah dan disaster Karena aku terjubak lama Di rumah Baru kusadari Beberapa waktu terakhir Pertama-tama Aku bersyukur Karena akhirnya bisa berada Lama di dekat keluarga ku Terutama mama aku Yang bahkan biasanya Gak pernah ngobrol Apapun sama aku Ketika aku di rumah Selama corona ini Aku sedikit banyak Menghabiskan waktu Sama beliau Dan pelan-pelan Kami mulai dekat Ya dekat seperti anak dan ibu Pada umumnya Beliau lebih terbuka Dan tiba-tiba aja Aku merasakan Sebuah kasih sayang keluarga Yang aku kira Gak akan pernah aku miliki Mamaku mulai banyak ngobrol Dan diskusi sama aku Bahkan Cerita soal masa lalunya Cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi Ketika beliau dan ayahku bercerai Cerita tentang masa kecilku yang aku pikir Aku gak akan pernah tahu semua itu Kalau bukan karena pandemi ini terjadi Aku akhirnya sadar Selama ini Bukan keluarga ku yang jahat sama aku Semuanya dimulai dari aku Aku yang menjaga jarak sama keluarga ku Aku yang terlalu egois Gak bisa move on dari trauma Aku yang membuang mereka Bukan sebaliknya Dan karena pandemi ini Aku merasa kembali utuh Dan menyadari semua itu Kebutaanku Mungkin mulai pulih Kemudian berkah lain yang mungkin aku rasakan Adalah untuk menyayangi diriku sendiri Orang-orang bilang Aku pekerja keras Dalam hal apapun Entah itu akademik Atau yang lain Aku sering lupa waktu Bahkan untuk mengurus diriku Aku gak tahu Kapan aku lapar Atau butuh istirahat And suddenly Ketika pandemi datang Dan aku almost harus off Dari kegiatanku Aku bisa lebih memperhatikan diriku Thank you so much, Bill Terima kasih itu cerita kamu Saya rasa ini Pas banget ya Saps Kalau kita dengar Bahwa Gue merasa Kalau dari diriku ya Gue merasa Sebelum pandemi Jiwa dan raga gue tuh Suka gak match Kenapa? Karena tubuh gue tuh dipaksa Untuk selalu Apa ya Selalu Mengikuti ritme Kehidupan Pekerjaan Pergi kesana Meeting kesana Buat ini Buat itu Program ini Program itu Siaran ini Siaran itu Nge-vlog ini Nge-vlog itu Tapi sebenarnya jiwa gue tuh Kayak merasa Eh tubuh gue Lo pelan-pelan dong Pelan-pelan dong Gue mesti catch up nih Kenapa? Karena gue termasuk orang yang cukup introvert sebenarnya Jadi gue butuh waktu untuk hang up Dengan diri gue sendiri Jadi kadang jiwa gue tuh merasa kayak Hey Pelan-pelan Pelan-pelan bro Pelan-pelan Santai Santai Ini lo baru ini loh Ini lo baru ini loh Energi lo tuh masih kepake buat ini loh Pikiran lo tuh masih ada disana loh Jadi tuh gue merasa kayak Wah Ini gak match nih Antara Jiwa dan juga raga Tapi kalau di masa sekarang PSBB Terus Kita dipaksa untuk di rumah Gue merasa kayak Ini saat yang tepat Untuk kita hang up with ourselves Mengenali diri sendiri Ngobrol sama diri sendiri Dan juga Sadar Karena apa yang penting dalam hidup ini Ternyata adalah kesehatan Dan keluarga Kalau buat gue Dan sekarang cerita dari sahabat gue Reza Rahadian Gue senang banget Karena gue tau Dalam pandemi ini Walaupun banyak film-film Reza yang Harus tertunda Tapi gue tau Dia mendapatkan berkah yang luar biasa Di Pandemi ini Reza Debut sebagai sutradara Dalam Miniseries Sementara selamanya Aduh gue serang banget Dan gue nonton Miniseries itu Dan gue yakin masa depan Reza akan lebih cerah lagi Tidak hanya sebagai seorang aktor Tapi juga sebagai seorang sutradara Nah Gue minta cerita sama Reza Rahadian Kalau Zah tolong dong Lu buat cerita Gue punya cerita nih Gue kompilasi dengan cerita orang lain Tulis aja gak apa-apa Tau gak yang dilakukan apa Nah sabs Gimana Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini Nah Tidak hanya mendukungkan tontonan yang seru Tetapi juga channel ini akan memberikan Giveaway-giveaway yang seru juga Gimana caranya Biar gak ketinggalan giveaway Gampang Buka Instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah Barcode Instagram gue Terus di follow Kenapa Karena setiap giveaway Akan gue umumkan di Instagram Dan pemenangnya Juga akan gue umumkan di Instagram Yang dilakukan adalah tulis tangan Mana tulisan tangan yang bagus lagi Gila Coba Pikir deh Berapa banyak orang yang masih tulis tangan Di zaman sekarang Aku seneng banget Thank you banget Zah Dan gue akan bacakan cerita lu 14 Juni 2020 23.20 Berbicara tentang pandemi ini Rasanya tak akan ada habisnya Banyak hal yang terjadi Yang meliputi kisah Yang penuh keharuan Rasa pahit Kesedihan Dan masih banyak lagi cerita-cerita Di balik pandemi COVID-19 ini Tapi seperti yang juga dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa Bahwa tidak ada cobaan Yang diberikan melampaui Kemampuan manusia Untuk dapat menghadapinya Di balik yang sedang bersedih Berduka Berjuang dengan segala kemampuan yang ada Ada pula berkah Berkah di tengah pandemi ini terjadi Entah keberapa banyak manusia Tapi bisa saya katakan Saya adalah salah satunya Sebagai pekerja seni Yang juga merasakan dampak Dari pandemi ini Menyesuaikan diri Serta mematuhi aturan-aturan yang ada Adalah pilihan yang diambil Setelah melewati 2 bulan lebih Ada perasaan yang mulai bergejolak Ada hati yang merasakan Bahwa saya ingin melakukan sesuatu Ada pula pikiran Yang juga berisik Setelah melalui masa kontemplasi Obrolan pejuang corona Bersama Yapika Action Aid Hadir mengisi hari-hari saya Di masa mengkarantina diri Mencoba menghadirkan Atau setidaknya berusaha Untuk turut berperan serta Mengisi dan berbagi informasi Pada hal layak Tentang apa-apa saja Kebijakan publik Dari sisi pemerintah Yang sudah atau akan diambil Dan juga turut menyuarakan Hal-hal yang barangkali Mewakili sebagian kecil kelompok masyarakat Juga dengan arah sumber Yang tidak berada Di jalur politik Itu berkah bagi saya Di waktu yang berlainan Darah seni yang menghuni Ada dalam diri saya Rasanya mengalir semakin kuat Iya Saya turut merasakan kesedihan Yang mungkin dialami Sebagian teman-teman pekerja seni lainnya Turut serta dalam penggalangan dana Dan lainnya Saya juga turut mengambil peran Namun Kemajuan berkarya Juga tidak dapat disingkirkan Mencari cara Bagaimana sebuah karya Dapat dilahirkan Di tengah situasi seperti ini Hingga mencoba mencari Dan menemukan jalan Melihat teman-teman pekerja lainnya Tersenyum Mengerjakan sebuah karya Sederhana Namun dengan hati yang suka cita Dengan tetap menjaga Serta menerapkan protokol kesehatan Yang diajurkan Ini rasa yang luar biasa bagi saya Terlebih di tengah situasi seperti ini Terima kasih Tuhan Atas berkahmu bagi kami Reza Rahadian Reza thank you banget Buat cerita lu luar biasa Aduh Itulah Yang gue suka dari Reza Reza itu Pikirannya selalu positif Reza itu pikirannya selalu produktif Dan Jika kalian punya mindset yang seperti itu Maka halangan apapun Dapat kalian kalahkan Dapat kalian lewati dengan baik Dan gue tau Reza itu filmnya banyak yang tertunda Filmnya banyak yang tertunda Rilis yang berarti Produksinya Untuk film-film yang lain juga banyak yang tertunda Yang berarti Pendapatannya banyak yang tertahan Dan gak tau filmnya Jadi direview ulang Apakah akan tetap diproduksi Atau tidak akan diproduksi Tetapi Gue tau Reza Reza Itu manusia yang bahagia Kalau orang lain bahagia Dan Reza itu bukan aktor Atau seniman yang Seperti ini mindsetnya Gue mau jadi A Gue mau jadi B Gue mau jadi C Gue mau jadi D Gue mau main film sebagai A B, C, D, E Gue mau box office Di Indonesia Gue mau setiap tahun Film gue laku Apa? Enggak Reza itu orangnya seperti ini Gue ingin menyorahkan Rasa Hati Yang ia rasakan Tetapi di sisi lain Yang ia rasakan Ia ingin dilihat orang Sebagai sebuah semangat Yang diberikan Contohnya seperti ini Reza kan buat film sutradara ini kan Dia tuh gak pernah ini loh Gak pernah Rencanakan Kalau pandemi ini Akan menjadi seorang sutradara Tapi dia berangkat Dari keresahan Reza Pada saat melihat Pekerja seni Tim produksi film Banyak yang Tidak bekerja Banyak yang tidak menampangkan penghasilan Caranya gimana deh Biar mereka bisa gue tolong Sedikit aja Aksi dari dia Setidaknya bisa membantu teman-teman Yang ada di sekitarnya Lu gue seneng banget Z Thank you banget Lu jadi sutradara Dan gue yakin Lu punya masa depan yang sangat cerah Sangat gemilang Bukan hanya sebagai seorang seniman Tapi juga sebagai seorang teladan Di Indonesia Dan juga Arya Arya Ibrahim Selamat Menjadi seorang produser Dalam rumah produksi Spasi Gue sering banget Dan gue akan Berantikan terus karya lu Dan gue yakinnya karya lu Bukan hanyalah Karya yang Dia dari segi bisnis Harus bagus Harus menguntungkan Tapi juga karya Yang meng-influence Mempengaruhi Peradaban bangsa ini Thank you so much Dan gue bangga Dan gue bahagia banget Sama kalian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.